Assalamualaikum Wr. Wb Saya Yudi Pramuko Itu adalah terdua di semesta Apa yang disampaikan? Apa saja yang disampaikan? Satu hadis disampaikan, bacaan doa makan disampaikan Ini bisa kan materi-materi Catatan hidup kita Dari kecil sampai dewasa disampaikan Bisa apa yang kita lihat Kita sampaikan, apa yang kita Baca kita sampaikan Apa yang kita dengar yang manfaat kita sampaikan Semua bisa disampaikan Dengan melalui Youtube Yang sangat sederhana itu Semua bisa disampaikan Sehingga orang memetik manfaatnya Karena menurut Imam Al-Ghazali Tidak semua pengalaman hidup itu Pengalaman hidup itu bisa kita alami Karena apa? Waktu terbatas, umur terbatas Kita jalan di atas dunia ini kan Sebentar saja, sebelumnya Sudah banyak orang-orang yang melalui di atas dunia Dan mati semua kan Dengan umur yang pendek, tidak ada umur manusia Yang ribuan tahun Kecuali Nabi Nuh Eh, lebih Nuh ya 950 tahun Kita ini paling menurut Rasulullah hidup kita itu Antara 60 dan 70 tahun ya Jadi dalam waktu yang singkat di atas dunia Yang seperti apa Kita melintas di dunia yang singkat Seperti langit yang mengecap Di waktu malam Hanya sedetik Maka dalam usia yang satu detik itu Kita sampaikan ya Pengalaman hidup kita Ilmu kita Apa yang kita dengar dari Ustadz kita Apa yang dengar dari guru-guru kita Apa kesalahan-kesalahan yang harusnya Tidak usah diulang ya Dan kita sampaikan kepada orang lain Supaya hidupnya lebih efektif Dan tidak mengulangi kekeliruan-kekeliruan yang sama Dan menjadikan umur itu berisi efektif Dan bermanfaat Sayu di Pramoko Tukang Donat dari Parung Youtuber terjuang di semesta Faspir Sobrun Jamila Sabarlah dengan kesabaran yang indah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!